Hai Oke sampai berjumpa lagi rekan-rekan mancing mania jadi kali ini saya akan coba membagikan tutorial penggunaan aplikasi Fishing Point jadi Fishing Point ini jika rekan-rekan belum mendownload silahkan download dulu ini Fishing Point di aplikasi melalui Playstore nah jadi kebetulan saya sudah download jadi rekan-rekan tinggal cari Fishing Point yang logonya gambar pancing jangkar ini jadi apabila rekan-rekan sudah download tinggal buka aplikasi ini nah ini Fishing Point jadi setelah dibuka Fishing Point ini akan langsung menunjukkan lokasi dimana rekan-rekan berada jadi apabila rekan-rekan berada di tengah laut atau di sedang memancing di rumpun andalan rekan-rekan sekalian jadi dia langsung menunjukkan titik koordinatnya jadi untuk menyimpan titik koordinat ini ini caranya sangat gampang sekali jadi rekan-rekan tinggal menekan tombol plus atau tanda tambah ini nah disini akan muncul menu mengukur simpan tangkapan rekam tanda dan simpan lokasi saat ini jadi rekan-rekan tinggal menyimpan lokasi saat ini nah akan muncul lokasi baru jadi nama lokasi ini rekan-rekan tinggal namai sesuai dengan keinginan rekan-rekan sekalian jadi nama lokasi rumpun atau karang ini terserah rekan-rekan sekalian saya contoh saya kasih nama Kakap nah setelah saya kasih nama Kakap saya akan conteng rekan-rekan sekalian conteng di tanda contang di atas sebelah kanan tanda oke nah setelah tersimpan dia akan muncul warna biru atau warna hijau atau warna merah nanti jadi tiga warna berarti lokasi ini sudah tersimpan nah rekan-rekan untuk selanjutnya nanti apabila minggu depan hari-hari berikutnya ingin ingin mengulang lagi ke spot ini rekan-rekan tinggal buka lokasinya jadi saya kasih contoh ini kebetulan saya lagi di darat ini contoh di darat di darat nanti di laut pun akan juga seperti ini jadi ini contohnya seandainya minggu depan rekan-rekan mancing lagi tinggal pilih menu lokasi nah lokasi ini ini sangat banyak sekali ini yang yang hari ini tadi yang baru kita simpan ah Kakap saya nama Kakap jadi contohnya lokasi ini banyak sekali lokasi rumpon yang sudah ada di HP saya ini jadi kita coba contoh kapal nah ini lokasi kapal di pelabuhan olam pelabuhan jadi apabila rekan-rekan ingin langsung menuju lokasi ini tinggal tunjuk tanda panah ini nah jadi dia langsung menunjukkan lokasi dimana rumpon tadi berada sehubungan ini jauh dengan lokasi jadi jaraknya 10,10 km nah itu sangat banyak sekali rumpon saya rekan-rekan sekalian jadi ini sangat membantu sekali untuk mancing yang anti boncos Oke untuk sementara itu saja nanti di tutorial selanjutnya kita akan membahas cara bagaimana menuju support melalui aplikasi bising poin ini terima kasih salam jangan lupa subscribe